Ini saat-saat terakhirku bersama mereka. Seluruh suka, duka, bercampur. Mengukir kisah. Kelak, akan kuceritakan pada anak cucuku. Seperti apa serunya berburu ilmu dari pengalaman. Terima kasih telah menonton! Kurang dari seminggu lagi aku akan pulang ke ibu kota Jakarta. Ah, rasanya sudah tak sabar. Bertemu ibu, ayah, dan teman-teman yang setahun ini hampir tak pernah bersua. Lantaran tugasku sebagai pengajar muda di desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Namaku Nisa Nur Iskandar, Master Bioteknologi dari Institut Teknologi Bandung. Sementara menunggu waktu itu tiba, rutinit setahun ini ku jalani seperti biasa. Mengajar mereka, murid kelas 6 SDN Bibinoy. Kelompok satu itu kelompok tete-tete. Kelompok dua itu kelompok mama, mama dan papa-papa. Hari ini aku sengaja mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk membuat anak-anak sadar akan kebersihan lingkungan. Jadi di sini itu warganya kebiasaan membuang sampah di laut. Dan mereka tidak ada rasa beban sama sekali terhadap itu. Dan rasanya mereka sudah biasa melakukan hal itu. Nah saya harap dengan permainan tadi, anak-anak memiliki kesadaran yang lebih terhadap lingkungan. Anak-anak ku bagi menjadi empat kelompok. Kelompok tete atau kakek bertugas mencari daun. Kelompok mama mencari batu. Dan kelompok anak mencari pasir. Sementara kelompok cucu tak perlu mencari apapun. Di satu titik telah kusiapkan seember air. Instruksinya, tiap kelompok harus memasukkan barang-barang yang didapatnya pada air tersebut. Kemudian membasu wajah mereka dengan air yang terkontaminasi tersebut. Namun tak ada satupun yang mau memenuhinya. Air kotor sebenarnya refleksi. Dari laut yang tercemar akibat banyaknya sampah dibuang ke sana. Ember ini sama saja dengan tongpel laut. Tongpel laut di dunia ini hanya ada satu. Tidak ada lagi penggantinya. Kong, kalau ngoni, tete-tete buang sampah sembarangan, nanti tete-tete masih bisa menikmati air bersih. Tete-tete masih cuci muka semua, toh? Iya. Mereka harus diberikan contoh bahwa memang betul, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, mungkin kita tidak akan merasa. Tapi nanti anak cucu kita kelak, tidak bisa mendapatkan lagi air yang bersih, tidak bisa mendapatkan laut yang bersih, tidak bisa mendapatkan ikan karena lautnya sudah tercemar. Desa Bibinoy tempatku bertugas bisa ditempuh satu jam perjalanan laut dari Babang di Pulau Bacan. Bacan adalah pulau utama di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Aksesnya kini bisa juga via darat. Pengajar muda hadir di sini sejak tahun 2010. Kehadiran kami karena pendidikan di Bibinoy belum berjalan baik. Di sekolah, guru kerap tak datang, dan kekerasan masih digunakan untuk mendisiplinkan murid. Para orang tua pun kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Perlahan kami mendampingi masyarakat Bibinoy untuk berubah, terutama meningkatkan semangat belajar anak-anak. Semangat belajar mereka meningkat, insya Allah, dari tahun ke tahun. Dan itu bisa dibuktikan dari tingkat absensi, tingkat kehadiran siswa di sekolah. Mungkin memang masih ada guru-guru yang ketika jam pelajaran sekolah mereka hanya duduk-duduk di halaman, atau mereka tidak datang ke sekolah, tapi ada guru yang mau belajar dan sudah bisa mengaplikasikan metode pembelajaran kreatif atau metode pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Targetnya bukan pada anak-anak semata, tapi juga masyarakat Bibinoy. Kepadanya, kami berbagi pemahaman soal pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Aku sendiri pengajar muda terakhir yang ditempatkan di sini. Tak akan ada lagi pengajar muda usai penugasanku. Meski demikian, kuyakini keberadaan pengajar muda selama ini bukanlah sebagai pengubah, tapi pendamping, agar warga Bibinoy kelak mandiri di tangan generasi mudanya. Yang pertama, anak-anak ini kan banyaknya gini estetik. Jadi sebenarnya lebih untuk menyalurkan energinya mereka. Terus kalau nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai permainan pada umumnya, nilai kerjasama, nilai ketepatan, nilai kekompakan. Masa yang tinggal menghitung hari ini membuatku tak ingin melewatkan tiap detiknya. Senja ini, keceriaan mereka, kelak pasti kurindukan. Sebenarnya jujur ya, kita kekurangan relawan sebenarnya. Di Halmahera Selatan ini belum terlalu banyak relawan yang bisa ngebantu kami. tahun-tahun terakhir kebetulan ibu punya waktu yang lebih full kegiatan sehari-hari untuk rubi. Mereka membuka rubi itu Dengan rubi, anak-anak kita bisa memberikan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang ada di sana tentang pendidikan anak-anak. Dia tidak macet total. Berjalan lancar. Efeknya positif. Lima tahun gerakan Indonesia mengajar hadir di sini. Sebuah rumah belajar terinisiasi lahir. Rumah belajar Bibi Noy namanya. Saat keberadaan pengajar muda ketiga, aktivitas di rumah belajar ini digerakkan pula oleh pemuda-pemudi kampung yang tergabung dalam IRBI. Ikatan Remaja Bibi Noy. Kudapati cerita. Kala itu, anak-anak belajar berbicara di depan umum hingga les komputer. Pesertanya tak banyak, kurang dari 20-an orang saja. Tapi semangatnya tak kalah besar. Sebagian yang sudah mahir mulai mengajar anak-anak lain. Di sisi lain sempat juga kudapati cerita soal cibiran dan pandangan negatif saat awal pendiriannya. Rubi ini sebenarnya dari masyarakat. Masyarakat menganggap belum saatnya desa punya taman baca atau desa punya kegiatan positif seperti ini. Orang tua pun menganggap ini adalah kegiatan yang ada yang bilang ini kumpul kebo dan lain-lain sebagainya. Seiring waktu pandangan itu berubah. Peran ia salah satunya. Salah satu pendiri Rubi. Nasaruddin Kamarullah. Atau biasa dipanggil Kak Syamil. Sebaik-sebaiknya manusia dalam manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika saya pulang kuliah ataupun ketika saya punya pendidikan atau punya ilmu yang sedikit banyak kenapa saya tidak bagi dengan orang. Ada pepatah bilang ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Sehingga ketika saya tidak mengamalkan ilmu yang saya punya otomatis seperti pohon tadi yang tidak akan berbuah. Sejak awal pendiriannya Kak Syamil memang membuat konsep Rubi sebagai tempat belajar alternatif soal apapun. Sore ini anak-anak Rubi berlatih tari bersama. Karena belajar otodidak ada-ada saja gerakan yang lupa. Itu sebabnya video petunjuk selalu siap diputar. Video ini diunduh dari internet. Soal internet kemampuan anak-anak Rubi ini tak bisa diremehkan. Mereka sudah belajar sejak 2010. Setidaknya mereka telah membuktikan bahwa anak-anak dari pulau terpencil bisa juga unjuk gigi. Teras rumah Kak Syamil jadi saksi bagaimana Rubi berawal. Dari sini pula ikatan remaja Bibi Noy lahir. Menurutnya kala itu remaja-remaja Bibi Noy sebaiknya memiliki ruang untuk berapresiasi. Sehingga terbentuklah Rubi. Berita bagusnya sebagian besar remaja yang aktif di Irbi kini keluar pulau untuk melanjutkan pendidikan. Sayangnya semangat untuk aktif di Rubi tak ditularkan pada adik-adiknya. Sebenarnya jujur ya kita kekurangan relawan sebenarnya di Halmahera Selatan ini belum terlalu banyak relawan yang bisa ngebantu kami. Sehingga waktu itu saya pun dipercayakan memimpin salah satu sekolah yang ada di sana dan saya lebih banyak beraktifitas di Ibu Kota Kabupaten sehingga Rubi pun saya tinggalkan dan saya tinggalkan tanpa ada aktivitas sama sekali. Akibatnya kini kegiatan Rubi cenderung naik-turun itu pun harus arahan penuh dari Kak Syamil. Belum lagi soal lokasi Rubi yang hingga kini belum memiliki tempat permanen. Sempat menempatkan salah satu ruangan di kantor desa 2010 beberapa bulan kemudian diusir. Hingga awal 2015 Rubi pun kerap berpindah-pindah. Terakhir Rubi menempati sebuah bangunan lapuk. Tantangan yang dihadapi cukup menguras tenaga. Saya coba-coba menghadapi toko agama ataupun yang toko pemuda ataupun toko masyarakat saya dekati mereka. Dekati mereka dan meminta nasihat dan bagaimana bisa memediasi saya dengan masyarakat atau orang-orang yang tidak setuju dengan ide saya bikin rumah belajar ini dan IRBI ini. Dan lambatlah mereka pun sudah mulai paham dengan apa yang saya ingin. Semangat kemandirian ini tengah diuji. Entah kemana nasib akan membawa rumah belajar Bibi Noy ini. Bertahan atau tidak biarlah waktu yang menentukan. Dari jauh kelak akan selalu kudoakan. Perjuangan Kak Syamil dan anak-anak Bibi Noy semoga tak pernah padam. malam ini ibu dan bapak membantuku berkemas. Para tetangga memberi kenang-kenangan seakan-akan seakan-akan ada kesempatan lagi bertemu. Sulit rasanya menyembunyikan sendu ini. salatnya rajin taat taat ibadah makan sedikit bisa makan sedikit sedikit dia mungkin punya kebiasaan dari biasa orang Jawa dimakan sedikit tidak sama dengan orang malu putaran. Ku yakini ini bukanlah akhir dari satu hubungan karena pernah ku dapat satu nasihat sebaik-baiknya orang adalah ia yang memelihara silaturahmi. kuusahakan menjadi salah satu diantaranya. Himalanya yang kami Jauh Tuhan yang kuasa ku titipkan ibuku Sejatinya Indonesia mengajar hadir untuk membantu warga lokal percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi jika ada kemauan percaya bahwa perubahan itu tak datang dari luar percaya bahwa mereka sendiri bisa membuat perubahan sebagai panggungkas aku pun yakin warga bibi Noy tengah menuju perubahan itu dengan lahirnya penggerak-penggerak lokal penerapan soal pola asu anak misalnya perlahan kebiasaan mendidik anak dengan cara kasar ditinggalkan warga karena mereka kini yakin pembentukan karakter anak berawal dari pendidikan yang baik di keluarga di sekolah Buja Pia jadi salah satu agen perubahan itu kebanyakan guru di sini masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar guru berbicara murid mendengarkan perlahan ia gunakan metode kreatif saat mengajar muridnya di kelas satu dan dua mendidik mereka kritis sejak dini anak-anak ini kadang-kadang di diri mereka ada sifat takut terus orang bikin supaya model bagaimana anak itu sifatnya berani jadi akan mereka bilang oh iya saya ini seperti ini mereka akan jadi mereka akan tumbuh sifat berang itu dengan sendirinya kalau orang itu emosi ada untuk pukul dengan cara seperti ini mereka juga asyik bermain tidak mau tahu sekarang sudah ribut kebiasaan menghukum murid dengan cara kasar pun tak lagi dilakukan namanya disiplin positif sebuah cara yang kerap diterapkan perempuan asal kabupaten kepulauan Sula ini kalau menghadapi perilaku muridnya yang tak lagi bisa diatur apa yang mereka lakukan bukanlah hal besar tapi bukankah perubahan besar selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil mungkin itulah yang tengah terjadi kini hari kepulangan ke semakin dekat aku dan anak-anak berwisata ke air terjun Bibinoy jaraknya sekitar satu jam berjalan kaki dari desa medan yang yang kami lalui bervariasi ada yang mudah ada pula yang sulit lelah sudah pasti namun pesona air terjun yang tengah menanti membuyarkan segala lelah itu ah indahnya karena anak-anak suka jadi udah 4 kali kesini anak-anak suka suka sekali main disini meskipun jauh justru karena jauhnya itu di jalan kita udah capek-capek sama-sama sampai kesini ketemu air terus kerasa banget lah wisata hari ini juga jadi satu kenangan kisahku bersama anak-anak Bibinoy selalu dipenuhi keceriaan saya ucapkan terima kasih anak-anak saya kembalikan anak-anak kepada sekolah tolong dampingi mereka tolong selalu ada di sisi mereka karena mereka adalah anak-anak yang luar biasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi perlahanku yakini warga Bibinoy siap menerima perubahan membuat perubahan untuk lebih baik menerima perubahan inisiatif mereka kesadaran mereka adalah bukti bahwa sebenarnya Bibinoy ini lebih dari siap untuk dilepaskan salah satu bukti nyatanya ya yang pernah saya alami ya Irby itu tadi Irby dan Ruby yang paling penting sekali itu adalah regenerasi jadi supaya mungkin mudah ya membangun suatu inisiatif atau suatu organisasi tapi yang susah dalam menjalankannya jadi bagaimana caranya supaya itu terus berlanjut sampai nanti ya satu-satunya cara untuk hal itu adalah regenerasi dengan apa dengan terus berkegiatan dengan terus memupuk rasa memiliki jalan yang akan ditempu sudah pasti tak mudah kendala akan pasti menghadang selama bergandingan tangan semua akan berbuah manis dan terus berlanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati